Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Rez Kitchen di video kali ini saya membuat ogura coklat kukus karena banyak banget yang nanyain ogura bisa dikukus atau tidak jadi kali ini saya membuat yang versi kukus ya tidak kalah enaknya dengan yang versi panggang ogura kukus ini juga sangat enak super lembut empuk seratnya halus dan yang paling penting tidak amis sama sekali ya jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara membuatnya simak video ini hingga akhir jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil Oke tanpa berlama-lama Mari langsung saja kita ke tahap membuatnya yang pertama siapkan wadah masukkan lima butir kuning telur ukuran sedang 6 sendok makan minyak sayur 1 sendok teh vanili cair teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk kemudian ketiga bahan ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata nah setelah tercampur rata seperti ini selanjutnya masukkan satu bungkus santan instan ukuran 65 mili 2 bungkus susu kental manis coklat aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata setelah tercampur rata berikutnya saya masukkan 70 gram atau 7 sendok makan tepung terigu protein rendah dan takaran persendoknya seperti ini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal masukkan juga 10 gram atau 1 sendok makan coklat bubuk lalu aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata halus dan licin tidak ada yang menggumpal selanjutnya bisa kita sisihkan dulu siapkan wadah kembali masukkan 5 butir putih telur 1 sendok teh perasan air jeruk lemon 1,4 sendok teh garam kemudian mixer adonan menggunakan kecepatan sedang sampai berbusa banyak kurang lebih selama 1 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing nah setelah berbusa banyak seperti ini matikan mixernya lalu masukkan 75 gram atau 5 sendok makan gula pasir kita masukkan secara bertahap sebanyak 3 kali mixer adonan selama kurang lebih 1 menit menggunakan kecepatan sedang setelah kurang lebih 1 menit bisa kita tambahkan kembali gula pasirnya dan mixer kembali selama kurang lebih 1 menit lagi setelah 1 menit masukkan semua sisa gula pasirnya dan ini kita mixer sampai kurang lebih 5 menit menggunakan kecepatan sedang sampai soft peak oke setelah kurang lebih 5 menit ini adonannya sudah mengembang dan soft peak kemudian matikan mixernya nah ini adonannya sudah soft peak ya sudah ada jambulnya dan apabila wadahnya ini kita balik adonannya tidak tumpah ya teman-teman seperti ini ini tandanya adonannya sudah soft peak dan siap kita gunakan nah disini saya sudah menyiapkan adonan yang pertama dan adonan yang kedua saya akan menambahkan adonan kedua ke dalam adonan pertama kita masukkan sepertiganya ya bagi yang menanyakan kenapa adonan kedua tidak langsung dimasukkan saja ke adonan yang pertama karena takutnya nanti adonannya akan mengempis ya teman-teman ini kita aduk sampai tercampur rata pelan-pelan saja supaya adonannya tidak kempis atau turun nah setelah tercampur rata seperti ini kita bisa menambahkan kembali adonan kedua ke dalam adonan yang pertama secukupnya saja lalu kita aduk kembali pelan-pelan sampai tercampur rata nah setelah semuanya tercampur rata seperti ini selanjutnya saya akan tuang semua adonan coklat ini ke dalam adonan yang putih telur atau adonan yang kedua aduk kembali adonan menggunakan whisker pelan-pelan saja sampai tercampur rata nah setelah tercampur rata seperti ini selanjutnya bisa kita sisihkan dulu siapkan loyang disini saya menggunakan loyang bulat yang berukuran 18 x 7 cm saya akan mengolesinya menggunakan margarin di keseluruhan bagian loyang setelah selesai kita oles lapisi loyang menggunakan kertas roti yang sudah kita bentuk melapisinya tidak hanya di bagian bawah bagian pinggir juga kita lapisi setelah selesai tuang semua adonan ke dalam loyang ratakan adonan menggunakan tusuk sate seperti ini supaya tidak banyak gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan bisa juga kita hentakan beberapa kali dan ini siap kita kukus untuk cara mengukusnya siapkan wadah yang tahan panas bisa menggunakan yang berbahan kaca atau yang berbahan plastik dan saya akan beri tatakan di bagian bawah menggunakan cetakan seperti ini tujuannya supaya loyang tidak goyang kemudian letakkan loyang berisi adonan ke dalam wadah pastikan tidak miring ya teman-teman selanjutnya kita akan tutup menggunakan plastik wrap kita tutup sampai benar-benar rapat dan kencang setelah tertutup rapat dan kencang selanjutnya saya akan beri lubang kita akan lubangi menggunakan tusuk sate seperti ini di bagian pinggirannya saja ya dan ini siap kita kukus di sini saya sudah menyiapkan kukusan ini kukusannya sudah panas airnya sudah mendidih tutupnya tidak saya lapisi ya karena saya menggunakan tutup kaca kemudian kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan selanjutnya kita tutup dan kukus selama 1 jam 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil jadi pastikan airnya cukup nah setelah kurang lebih 1 jam 20 menit ini bisa kita buka dan kita buka plastik wrapnya hati-hati panas ya teman-teman nah ini hasilnya cantik banget udah mateng sekarang siap kita angkat ya cara mengeluarkannya dari loyang juga sangat mudah tinggal kita angkat seperti ini kemudian lepaskan kertas rotinya wow hasilnya bener-bener mulus cantik sekali ya teman-teman dan tadaaa ini dia hasilnya ogura coklat kukus yang hasilnya bener-bener cantik banget tidak kalah enaknya dengan yang versi panggang ya ogura kukus ini juga sangat enak super lembut empuk seratnya halus dan yang paling penting tidak amis sama sekali jadi ogura tidak hanya dipanggang ya dikukus juga bisa dengan cara yang berbeda jadi lebih memudahkan teman-teman yang belum punya oven teman-teman juga bisa membuatnya dengan cara dikukus nah ini untuk serat dalamnya hasilnya bener-bener halus banget kelihatan ya dari seratnya super empuk dan super lembut wow seratnya kelihatan sekali halus dan ini juga bisa untuk ide jualan ya teman-teman untuk rincian harga modal dan harga jual nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi sekarang coba kita buka wow bener-bener seratnya halus banget ya super empuk dijamin rasanya enak banget kita cobain dulu yuk bismillah hmm rasanya bener-bener enak banget teman-teman coklatnya kerasa banget tidak amis sama sekali lembut empuk pokoknya ini recommended banget untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah ya selamat mencoba semoga bermanfaat dan semoga berhasil oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara like komen share dan subscribe jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video adeo selamat menikmati